Razen Cang, sarapan informasi yuk bersama aku Anisha Azni di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar terbaru dari pencarian Emreel Khan Mumtaz, rilis survei indikator soal agenda pemberantasan korupsi dan mekanisme pembelian BBM bersubsidi. Ada juga kenaikan kasus COVID-19 di Arab Saudi, kunjungan menak ke Fatikan, dan terakhir, korsel yang mulai longgarkan prokes buat pelancong. Soal lengkapnya berikut ini. Emreel Khan Mumtaz dipastikan meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan kepolisian Swiss di Bendungan Engelhalde di Bern. Bahwa kemarin kepolisian kantor Bern telah bertemu kami di kantor KBR Bern bersama keluarga untuk menyampaikan informasi awal mengenai ditemukannya jasad yang diduga adalah Ananda Eril pada sekitar jam 6.50 pagi waktu Swiss. Sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut adalah benar. Ananda Eril. Setelah 14 hari pencarian, Emreel Khan Mumtaz, anak sulung gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu, 8 Juni 2022 waktu Swiss. Eril ditemukan di Cukungan Bendungan Engelhalde, Bern, oleh tim ahli dari kepolisian maritim Bern. Eril hilang karena terserat arus sungai saat berenang di Sungai Are pada tanggal 26 Mei 2022. Kepastian penemuan jenazah dikonfirmasi oleh pihak keluarga dan KBRI Bank pada konferensi pers yang diselenggarakan Kamis malam. Pada hari ini, Alhamdulillah pihak KBRI menyampaikan informasi bahwa upaya pencarian telah bertemu kepada takdir yang diharapkan, yaitu semoga pertemuan kami dengan Eril dalam keadaan yang Allah Ridwan. Ridwan Kamil dan keluarga bertolak ke Swiss pada Kamis, 9 Juni 2022 untuk menjemput jenazah Eril. Melalui akun Instagramnya, Ridwan Kamil menyebut jenazah Eril akan kembali ke tanah air pada hari Minggu dan dimakamkan pada Senin, 13 Juni 2022. Turut berbuka cita untuk kepergian Eril, semoga Eril mendapat tempat yang terbaik. Dan untuk Pak Ridwan Kamil dan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Agenda pemberantasan korupsi di Indonesia masih mendapat rapor merah dari publik. Hasil survei indikator politik menunjukkan buruknya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini diungkap dalam survei kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pendegak hukum yang dipublikasikan pada 8 Juni 2022. Dalam temuannya, 36,2 persen masyarakat Indonesia menilai pemberantasan korupsi masih tergolong buruk. Menurut survei, mayoritas atau 44 persen responden menilai tingkat penyebaran korupsi tinggi ketika berurusan dengan polisi. Kemudian, 41 persen responden menilai tingkat penyebaran korupsi tinggi saat mendaftar jadi PNS. Ada juga sebanyak 34 persen responden menilai tingkat penyebaran korupsi tinggi dalam penggunaan dana desa. 28 persen saat mengurus perizinan di kantor pemerintahan serta mengurus kelengkapan administrasi publik. Selain itu, survei teranyar ini merilis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. TNI memiliki tingkat kepercayaan publik dengan angka 28,9 persen sementara presiden dengan angka 19,7 persen. Kepolisian Republik Indonesia mendapat nilai kepercayaan publik sebesar 17,3 persen. Sementara Kejaksaan Agung dengan 10,2 persen dan Pengadilan 10,5 persen. Terakhir, KPK dengan 13,4 persen. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi bilang kebanyakan alasan perilaku korupsi seperti memberi uang atau swap dilakukan supaya urusan cepat selesai. Ia menyebut tindakan street corruption semacam ini semakin melonggarkan pemakluman publik terhadap praktik korupsi. Merespons hal ini, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso bilang anggaran kepolisian kecil sehingga tindak penerimaan uang gak terhindarkan. Ia bilang diperlukan reformasi kultural di institusi kepolisian secara tegas. Memang ITW pun mendapatkan banyak informasi tentang adanya beberapa tindakan dari polisi yang meminta menerima bahkan melakukan pemerasan terhadap masyarakat. Itu terkait dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam banyak hal, itu kegugaan korupsi ya, dalam bentuk penerimaan uang itu terjadi terkait dengan kewenangan-kewenangan di dalam bidang penegakan. Nah, kewenangan ini terjadi pada bidang resursi ya. Bidang resursi pertama yang dari yang sederhana terkait anggaran penyelidikan dan penyelidikan. Memang anggaran kepolisian itu sangat kecil ya. Di sini ada masyarakat yang secara sukarela memang dalam kaitan pengurusan perkara bersedia memberikan. Dibatikan dalam konteks undang-undang tindak-undang korupsi menerima sesuatu, kemudahan ya, kemudian potongan harga bahkan penerimaan uang dalam posisi jabatan. Itu satu reformasi kultural ya. Reformasi kultural dalam hal sektor menyetor ya. Dalam hal tadi, penerimaan uang secara terbuka atau memberi uang. Antara mereka sendiri yang terjadi. Pembenahan ini membutuhkan memang satu keterjaksan atau kesungguh-sungguhan dari pimpinan kepolisian ya, penindakan dengan tegas. Penindakan dengan tegas kepada praktek-praktek sebut. Rapor merah mulu? Ini nggak kelar-kelar? Apa gimana nih remedialnya? Pengumuman-pengumuman. Sekarang, bagi kamu yang pengen beli BBM bersubsidi seperti Pertalite, kudu terdaftar di aplikasi MyPertamina. Pemerintah lewat BPH Migas beserta PT Pertamina tengah merencanakan mekanisme baru pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Melalui aplikasi ini, pelanggan bisa membeli BBM di SPBU dengan saldo yang terdapat di MyPertamina. Sehingga, pelanggan kudu mendaftar dan isi data diri dulu di aplikasi ini. Lalu, diverifikasi BPH Migas untuk memastikan apakah pelanggan berhak dapat BBM bersubsidi. Nah, kalau nggak terverifikasi, maka pelanggan nggak bisa beli BBM subsidi dan harus beli BBM umum seperti Pertamax CS. Saleh Abdurrahman, anggota komite BPH Migas bilang, dengan aplikasi ini, pembelian jenis BBM bersubsidi bisa terdata dan dibatasi. Langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM bisa tepat sasaran ke pelanggan. Untuk merealisasikan langkah itu, pemerintah pun merevisi Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Di Perpres itu, bakal mengatur siapa saja yang berhak menerima BBM bersubsidi. Selain itu, Pertamina juga lagi menyusun petunjuk teknis pembelian Pertalite, sehingga produksi dan penyaluran BBM bisa diawasi pemerintah. Bila penyempurnaan aplikasi dan semua aturan teknis rampung, maka, rencana penggunaan aplikasi MyPertamina saat isi BBM bersubsidi bisa segera dilaksanakan. Semoga kebijakan ini bisa memastikan BBM bersubsidi tersalurkan kepada yang berhak ya. Kita pantau penerapannya nanti. Kenaikan kasus COVID-19 di Arab Saudi kembali meningkat di saat Jemaah Haji mulai berdatangan. Kementerian Kesehatan Arab Saudi melaporkan lonjakan jumlah kasus COVID-19 per Rabu 8 Juni 2022. Peningkatan kasus ini terjadi saat Arab Saudi menyambut Jemaah Haji untuk berpartisipasi dalam haji tahun ini. Melansir Al-Arabiyah, kasus di Arab Saudi mencapai 1029 kasus per Rabu dengan total kematian menjadi 9.163 kasus. Kasus terbaru ditemukan paling banyak di Ibu Kota Riyad dengan 341 infeksi. Menanggapi hal ini, pemerintah Arab Saudi telah melakukan vaksinasi hingga lebih dari 55 juta dosis telah disalurkan. Dan, gak cuma di Saudi, kenaikan COVID-19 juga terjadi di Indonesia. Jubir Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut, ada 5 provinsi penyumbang kenaikan kasus aktif pada periode 2 hingga 8 Juni 2022. Kenaikan COVID-19 tertinggi ditempati oleh Yogyakarta sebesar 45 persen, kedua Banten dengan kenaikan 38 persen, dan disusul Jawa Timur sebesar 37 persen. Sementara, kenaikan di Ibu Kota DKI Jakarta sebesar 30 persen, dan di Jawa Barat mengalami kenaikan 18 persen. Wiku menyebut, peningkatan kasus ini dipicu oleh aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal. Meski begitu, kata Wiku, angka kematian masih terjaga dan bad occupation rate di bawah 3 persen. Profiku juga mengimbau untuk tetap waspada sekecil apapun kenaikan kasus terjadi. Jaga kesehatan ya semuanya. Meski banyak pembatasan sudah dilonggarkan kembali, tetap jaga prokes ya. Menteri Agama Yakut Holil Kolmas baru saja melawat kefatikan selasa kemarin. Kira-kira bala agenda apa ya? Menteri yang akrab di Sapa Gus Yakut itu celankan beberapa agenda di Kota Suci Umat Katolik. Selama di Fatikan, Gus Yakut ditemani oleh tokoh lain seperti PLT Dirjen Katolik Albertus Magnus, Staf Khusus Menak Abdul Qadir, hingga Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf. Menteri Agama sempat bertemu dengan WNI yang menjadi biarawati, pelajar, serta pekerja di Fatikan dan Roma. Salah satu agenda besarnya adalah pertemuan dengan pemimpin umat Katolik, Paus Franciscus. Dalam pertemuan itu, Gus Yakut memperkenalkan diri sebagai pemegang mandat untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Ia kemudian menyampaikan undangan dari Presiden Jokowi Dodo agar Paus Franciscus datang ke Indonesia. Tujuannya, supaya Paus bisa menyapa umat Katolik sekaligus menyaksikan langsung keragaman di Indonesia. Kata Gus Yakut, sebelumnya Paus sempat pernah mau datang ke Indonesia, tapi batal karena pandemi. Tahun ini dianggap momen tepat bagi kunjungan Paus ke Indonesia, karena kemenak canangkan 2022 sebagai Tahun Toleransi. Tahun Toleransi dirancang untuk memupuk kerukunan umat, yang dinilai sempat terpecah belah akibat polarisasi politik tahun-tahun sebelumnya. 2022 juga dijadikan Tahun Toleransi untuk mengantisipasi kemungkinan gesekan pada pemilu 2024 yang akan datang. Diundangnya, Paus Franciscus adalah bagian dari rencana Tahun Toleransi yang telah dicanangkan sejak awal 2022. By the way, terkait Tahun Toleransi ini, Kementerian Agama enggak cuma berencana undang Paus, tapi juga tokoh agama lain seperti Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib. Kalau Paus Franciscus jadi datang, maka beliau akan jadi Paus ketiga yang pernah melawat ke Indonesia. Menyusul pendahulunya, Paus Paulus ke-6 pada Desember 1970 dan Paus Yohannes Paulus II pada Oktober 1989. Semoga agenda ini membawa dampak positif untuk kerukunan antarumat beragama ya. Bagi kalian yang udah gak sabar buat melancong, tenang saja. Sekarang, sejumlah negara mulai membuka perbatasannya untuk turis asing seperti Korea Selatan dan Jepang. Buat kamu yang pengen melancong ke negara para idola K-pop, kini Korsel sudah membuka perbatasan untuk turis asing. Bahkan, pelancong internasional udah gak diwajibkan untuk karantina terlepas dari status vaksinasi COVID-19. Meski begitu, pelancong tetap kudu melakukan tes PCR atau artigen ya. Selain itu, tes PCR tambahan dengan hasil negatif juga harus dilakukan dalam waktu 3 hari setelah tiba di Korea. Langkah ini dilakukan sebab jumlah kasus COVID-19 yang terus menurun di Korea Selatan. Selain itu, selama berwisata di Korsel, pelancong juga harus menggunakan sistem kode key sebelum naik pesawat untuk mempercepat proses kedatangan. Selain Korsel, Jepang juga sudah membuka perbatasannya bagi turis setelah 2 tahun melakukan pembatasan COVID-19. Dalam hal ini, Jepang akan membebaskan 98 negara dari persyaratan karantina dan tes COVID-19 saat kedatangan, terlepas dari status vaksinasinya. Negara yang tergolong status berisiko rendah termasuk Amerika Serikat, Indonesia, dan Thailand bisa masuk Jepang. Meski begitu, mereka harus menunjukkan tes COVID-19 negatif 72 jam sebelum berangkat ke Jepang. Lalu, turis asing yang berwisata ke Jepang tetap kudu wajib pakai masker baik di luar dan dalam ruangan ya, serta memiliki asuransi kesehatan saat berwisata. Wih dih, menarik ya. Siapa nih yang udah liat-liat harga tiket dan bersiap perpanjang paspor? Terima kasih sudah bergabung di Narasi Pagi. Narasi Pagi akan hadir lagi besok Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat di live Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Saya Anisha Azni, pamit undur diri dari Narasi Pagi. Sehat dan bahagia selalu, sampai jumpa.